Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova Di video kali ini aku mau Infoin lagi seputar caliper cream Ke kalian karena ada yang Komentar di video sebelumnya Katanya gimana caranya untuk Membedakan caliper cream yang asli Dan yang palsu Gitu ya, jadi disini aku akan Sedikit jelaskan ke kalian Nah tapi sebelum ke videonya Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Terus juga follow instagram dan tiktok aku So keep on watching Oke teman-teman sebelumnya Disini aku gak bisa bandingin produk Yang asli dan yang palsu Karena disini aku cuma punya satu Caliper cream yang memang aku Pakai tiap hari, pakai sehari-hari Jadi aku gak punya produk yang palsu Dan bingung juga nyarinya dimana Setiap aku beli pasti dapetnya Yang asli mulu gitu Padahal aku belinya online lewat Shopee Kalau kalian mau beli juga Takut kena produk palsu Kalian boleh cek link di description box Untuk pembeliannya via Shopee ya Tapi disini aku tahu sedikit Dari teman-teman kita juga Yang pernah menemukan produk yang palsu Jadi aku akan share ke kalian Nah jadi disini karena aku gak tahu Secara spesifik tentang produk yang palsu Jadi aku akan jelaskan aja Produk yang asli itu kayak gimana Oke kita langsung aja Nah disini Ini Kelly yang aku pakai tiap hari Dipakai sehari-hari Dari segi packaging atau kemasan Kalian udah pasti pada tau lah ya Kemasannya warna merah Terus dia plastik gini Terus dari Kemasan luarnya gini Ada tulisan Kelly Pearl Cream Brings you beauty and charming look Terus ada tulisan Kelly-nya Di atas Sebenernya ini ada Apa sih Kayak glitter emasnya Kalau kalian baru beli Tapi ini karena udah lama Hampir 6 bulan Aku nyimpen Kelly Pearl Cream ini Dan belum habis Kalian boleh lihat Tuh Karena aku udah Congkel-congkel Campur dengan skincare lain Tapi masih tetep banyak Belum habis-habis selama 6 bulan Terus di bagian samping Juga ada tulisan Kelly Pearl Creamnya Nah untuk di bagian bawah Ya Disini tertera Nomor Bepom Terus Netonya berapa banyak Dan ada tanggal expirednya Walaupun katanya Kelly Pearl Cream ini Nomor Bepomnya udah gak ada ya Teman-teman Yang artinya udah Kada laluarsa Dan belum diperbaharui Gitu loh Jadi kalau kalian misalkan Cari nomor Bepomnya nih Ya Tapi gak keluar Karena mereka tidak Registrasi ulang Bepomnya Tapi sekarang aku belum Ngecek lagi Itu Sekitar 1 tahun lalu Itu yang aku tahu Nah tapi kalau sekarang Aku belum ngecek lagi Bepomnya Nah tapi aku udah Tahu banget Produk yang asli itu Kayak gimana Karena aku termasuk Orang yang Pake Kelly Dengan pemakaian Yang cukup Lama Gitu ya Hampir 3-4 tahunan gitu Dan aku udah tahu produk ini Itu dari kecil Bahkan dari SD Karena keluarga aku Ada juga yang pake Kelly Pearl Cream ini Ya dari Almarhum nenek Ibu Gitu ya Jadi mereka dulu itu Alas bedaknya pake Kelly Pearl Cream Jadi aku dari waktu kecil SD itu udah tahu Kelly Pearl Cream itu kayak gimana Udah tahu aromanya Warnanya Dan juga Kalau kalian masih Gak percaya Atau Katanya bahaya Katanya bisa bikin Flag hitam Nah ada channel lain juga Bahkan dokter Yang udah uji klinis Udah uji Kandungan-kandungannya Ternyata memang Gak ada kandungan-kandungan Yang berbahaya Jadi Kelly Pearl Cream ini Non-Hidroquinone Non-merkuri Jadi aman dipakai Oke kita lanjut lagi Kalau produk yang asli Pada saat kita buka Ya Jadi warna dari Kelly Pearl Cream ini Kuning langsat Ya Kayak Kuning sob muda Gitu ya Warnanya Nah kalau misalkan Kalian dapat produk palsu Itu biasanya warnanya Lebih ngejreng Lebih kuning Hampir kayak kunyit Itu info yang aku dapat Dari beberapa temen aku Temen kita Yang dapat produk yang palsu Nah dari segi tekstur Dia creamy Kalau produk asli itu Creamy Terus dia Kayak apa ya Jatuhnya Teksturnya itu kayak Cream foundation gitu Temen-temen Ya creamy banget Tapi gak lengket Semua sekali Nah kalau produk palsu Itu lengket Kalau digunakan Dan dari segi aromanya Kalau yang palsu itu Menyengat Ya karena ada Jat-jat yang berbahaya Di dalamnya Tapi kalau produk yang asli Itu gak ada aroma Yang menyengat Tapi memang aroma Aroma Bedak-bedak Jadul gitu loh Temen-temen Kalau kalian belum pernah Cium aroma Kelly Pearl Cream ini Kalian pernah gak Cium aroma Bedak pipa tabur Kalau ibu-ibu Zaman dulu Pasti tahu Banget Karena aromanya Sangat khas Ya Kalian tahu gak sih Ada bedak tabur Pipa yang dikantongin Harganya itu Cuma seribu Apa dua ribu Nah wanginya Kelly Pearl Cream itu Hampir mirip-mirip Hampir sama dengan itu Karena mungkin mereka Produk-produk jadul Jadi wangi-wanginya Hampir sama gitu Dan kalau produk yang asli Itu gak bisa mencerahkan Dengan cepat Temen-temen Jadi kalau kalian Nemu Kelly Pearl Cream Baru pakai Tiga hari Udah kelihatan putih Cerah wajah Harus Tanda tanya ya Itu produknya apa Dalamnya Karena kalau Nemu produk yang gitu Berarti Akan ada Pengelupasan kulit Di wajah kalian Kalau produk asli Itu tidak ada Pengeringan kulit Tidak ada Pengelupasan kulit Gitu ya Dan kalau pengen Ngelihat hasil Yang maksimal Wajah bersih Cara itu Butuh proses Selama Pemakaian Kelly Pearl Cream ini Nah kalau produk Yang palsu Seperti yang udah Aku jelaskan tadi Karena di dalamnya Ada jad-jad berbahaya Seperti Hiroquinone Atau Mercury Pasti Teksturnya lengket Berbau Sangat menyengat Terus baru Dipake Dua atau Tiga hari Biasanya Muka langsung Kering Jadi pada saat Satu minggu Pemakaian itu Ngelupas Dan memang Udah langsung Cerah wajah kalian Udah putih Gitu ya Nah terus Nah terus ada yang Tanya juga Kakak itu Pakai Kelly Arab Atau Kelly Yang Indonesia Aku pake Kelly Yang produk Indonesia Teman-teman Karena aku gak tau ya Produk Kelly Yang dari Arab Itu beneran Asli Atau palsu Juga Tapi kalau kalian Dapet produk Kelly Arabnya itu Misalkan dari Teman yang pulang Umroh Orang tua kita Yang habis Pergi Haji Bawa produk Kelly Dari Arab Beneran ya Kemungkinan itu Produknya asli Tapi kalau kalian Beli Secara Misalkan Online Itu belum Menjamin Walaupun memang Mungkin ada yang asli Gitu ya Tapi aku lebih ke Pake produk Lokal aja Jadi pake Kelly Pork Creamnya Yang Indonesia Oke nah mungkin Itu aja sih Sedikit sharing Dari aku Sedikit info Dari teman-teman Kita juga Tentang produk Kelly Pork Cream Yang palsu Nah aku ingetin lagi Kalau misalnya Kalian pengen Beli juga Produk Kelly Pork Cream Aku bakalan simpen Linknya di description box Jadi Udah pasti Itu sama Kelly Pork Creamnya Dengan Yang aku gunakan Ini Yang aku pake Setiap hari Jadi gak akan dapet Produk palsu Oke mungkin Sampai disini aja Sharing kali ini Makasih banyak Yang udah nonton Dari awal Sampai akhir Dan aku ingetin juga Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Terus juga follow Instagram dan TikTok aku Karena di TikTok juga Aku Aku baru-baru sih Baru seling upload TikTok Disitu aku bakalan Ngeracun seputar Skincare juga Terus ada Outfit Apapun lah ya Kalau di TikTok Itu kayaknya Lebih Apa? Bebas gitu Aku Montennya Nah jadi Pokoknya Jangan lupa Follow Oke ya Jadi Cukup sampai disini aja Thank you for watching See you next time Di video aku selanjutnya Bye-bye